Intro Salam Indonesia selamat siang pemirsa berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang edisi Senin 16 Desember 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan tangkap tangan terhadap Oknum Jaksa di Mataram NTB. Saya Nur Tanti Purba berikut berita selengkapnya. Intro Ya pemirsa kita ke Makassar, dua kelompok remaja antar warga Jalan Sukarya Makassar dan warga Jalan Pampang Raya Makassar terlibat tawuran di Jalan Urib Sumiharjo Makassar. Dua kelompok remaja ini saling serang dengan menggunakan batu, anak panah serta busur, akibat tawuran ini banyak pengguna jalan yang memutar arah. Saling serang antara dua kelompok remaja warga Jalan Sukarya dan Pampang Raya Makassar terjadi di Jalan Urib Sumiharjo Makassar, Sulawesi Selatan Minggu Sore. Dua kelompok remaja yang bertikai ini saling serang dengan menggunakan batu, anak panah serta busur. Dua kelompok remaja ini tetap saling serang meski kendaraan melintas. Parahnya aksi tawuran antar remaja ini bukan kali pertama terjadi dalam beberapa pekan terakhir, hingga mengakibatkan arus kendaraan macet. Tawuran berlangsung cukup lama. Anehnya tak ada seorang aparat kepolisian yang terlihat membubarkan tawuran tersebut. Tawuran berakhir setelah kedua kubu saling membubarkan diri. Tawuran baru reda setelah menjelang maghrib. Belum diketahui penyebab terjadinya tawuran dua kelompok remaja tersebut. Namun diduga akibat terlibat aksi saling ejek. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Hussein melaporkan. Kita ke Bengkulu. Pemirsa Satuan Polisi Pameng Peraja Kota Bengkulu yang dibantu Polres Bengkulu berhasil menjaring lima pasangan yang asik bercumbu di penginapan. Ironisnya salah satunya merupakan pelajar sekolah menengah pertama yang tertangkap bercumbu di salah satu kamar hotel di kawasan Pantai Panjang. Raja yang dilakukan Satpol PP Kota Bengkulu ini dalam rangka memberikan rasa nyaman menyambut Natal dan Tahun Baru. Raja yang dimulai sejak pukul 1 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ini dikhususkan ke lokasi wisata di Bengkulu, yakni pantai panjang yang diketahui sering digunakan pasangan di luar nikah ini untuk berkencan. Satu persatu hotel tempat wisata tersebut disisiri pihak Satpol PP alhasil pasangan remaja yang asik bercumbu tersebut mendadak kaget dengan kedatangan Satpol PP. Bahkan beberapa pasangan berupaya kabur dari razia. Tidak hanya itu, kepergok saat bercumbu dengan pasangannya seorang perempuan berupaya bertahan untuk tidak diangkut ke mobil patroli dengan cara mengunci diri di kamar mandi. Namun wanita tersebut tak berdaya untuk melakukan perlawanan. Pasangan muda-mudi di luar nikah ini juga diamankan pihak Satpol PP saat berada di dalam kamar hotel berduaan. Bahkan pasangan pelajar SMP pun ikut digerebek di kamar hotel di kawasan pantai panjang kota Bengkulu. Kedua pasangan belia ini diamankan dan digiring ke mobil patroli untuk dibawa ke kantor Satpol PP setempat. Mereka yang terjaring dalam razia ini langsung diangkut di boyong Satpol PP untuk didata dan diberikan sanksi. Bahkan pasangan muda-mudi yang ditangkap di kamar hotel tersebut baru bisa dilepaskan Satpol PP setelah orang tuanya datang dan menjamin mereka. Dari Bengkulu Tetra Surya melaporkan. Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Perjuangan Nasional Kota Palu Ibu Kota Provinsi Sulawesi tengah minggu pagi berunjuk rasa menolak kedatangan Wakil Presiden Budiono. Namun aksi tersebut berhasil dibubarkan paksa dan menggiring mahasiswa ke kampus Universitas Al-Hayrat. Kedatangan Wakil Presiden Budiono untuk menghadiri peringatan Hari Nusantara 2013 diwarnai dengan aksi unjuk rasa. Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Perjuangan Nasional Kota Palu Ibu Kota Provinsi Sulawesi tengah minggu pagi berunjuk rasa menolak kedatangan WAPRES. Polisi pun berusaha membuarkan aksi penolakan kunjungan Wakil Presiden Budiono pada kegiatan puncak peringatan Hari Nusantara 2013 yang dipusatkan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Dalam orasinya, mahasiswa Universitas Al-Hayrat ini menolak Budiono ke Kota Palu karena terkait kasus Bang Senturi. Mahasiswa juga menilai pelaksanaan Hari Nusantara tidak berpihak kepada rakyat. Kedatangan Wakil Presiden Budiono ke Kota Palu, Sulawesi tengah minggu pagi untuk menghadiri acara puncak peringatan Hari Nusantara 2013 di anjungan pantai Talise, Teluk Palu. Hari Nusantara dihadiri oleh Menteri dan sejumlah gubernur dari seluruh Indonesia. WAPRES juga dijadwalkan meresmikan rumah pintar di Jalan Kedong-Dong, Kecamatan Palu Barat, Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rahman Takdir melaporkan. Wakil Presiden Budiono minggu pagi menghadiri acara puncak Hari Nusantara yang digelar di anjungan pantai Talise, Teluk Palu, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam acara puncak Hari Nusantara yang ke-13 ini juga digelar parade kapal perang, parade perahu nelayan, dan atraksi terjun payung. Ikut mendampingi Wakil Presiden sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Tua antara lain, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Marie L. Kapangistu, Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutarjo, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dan Menristek Gusti Muhammad Hatta. Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tengah menyambut baik peringatan nasional Hari Nusantara yang diadakan di Kota Palu. Selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Anggaman potensi sumber daya bahari Indonesia yang memberikan manfaat yang tidak terhingga, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya, serta memberikan wawasan bahwa Laut Indonesia merupakan pemersatu negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Budiono berharap Hari Nusantara yang dilaksanakan di Kota Palu bisa mendorong industri berskala kecil, baik industri perikanan maupun pariwisata. Macan akan perlu dicapankan lebih lanjut. Tujuannya adalah mendorong industri inovatif skala kecil seperti industri perikanan, pariwisata, bom industri di kalangan masyarakat yang berperhasilan rendah. Penerapan konsep ekonomi diharapkan mampu memperkuat pengelolaan potensi kelautan secara produktif, berkelanjutan, dan seruasan lingkungan. Ini juga dikelar parade kapal perang. Parade perahu nelayan dan atraksi terjun payung di lokasi perayaan. Acara ini disaksikan antusias oleh warga Kota Palu dan sekitarnya. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rahman Takdir, melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!